Intro Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Anak-anak hari ini kita akan belajar Penjumlahan pecahan biasa Ataupun juga dengan pecahan campuran Nah, dijumlahkan dengan persen Jadi pecahan biasa atau pecahan campuran Kita jumlahkan dengan persen Bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita ikuti bersama-sama Bu Eka berikan contoh Ini pecahan biasa dulu ya Misalnya 3 per 4 ditambah 20% Sama dengan Kayaknya terlalu besar 3 per 4 ditambah 20% Nah, yang sini seperti biasa Kita hasil akhirnya pecahan ya Yang sebelah sini hasil akhirnya persen Karena ada 2 jenis pecahan Nah, nanti hasil akhirnya disesuaikan dengan permintaan soalnya Kalau permintaan soalnya hasil akhirnya adalah pecahan Berarti kalian ubah persennya ini menjadi pecahan biasa Kalau hasil akhirnya dalam bentuk persen Berarti kalian ubah ini menjadi persen Sekarang kita coba dulu yang ini Kita ubah ke pecahan biasa 3 per 4 tetap ya Karena dia sudah pecahan biasa Disambah 20% Apabila dijadikan pecahan biasa Bagaimana kemarin? Ya, dia menjadi 20 per 20 nya tetap Per ini adalah Persen itu artinya Per 100 Nah, sampai sini Apakah sudah bisa dikerjakan? Ya, belum ya Berarti ini harus kita Samakan penyebutnya Kita kalikan ya Atas dikali 100 Bawah juga dikali 100 Yang sini dikali 4 Ini juga dikali 4 Nah, sekarang coba kita kerjakan 3 dikali 100 Hasilnya 300 Ber 4 dikali 100 Hasilnya 400 Ditambah 20 dikali 4 Nah, caranya 2 dikali 4 Hasilnya berapa? 2 dikali 4 8 Tambah ada ini Karena ada 0, 1 Tinggal terus 0, 1 Ber Nah, yang ini 1 dikali 4 Hasilnya 4 Tambah 0, 2 400 Ya, atau 100 Dikali 4 Langsung hasilnya 400 Sampai sini Penyebutnya kan sudah sama Berarti yang atas tinggal dijumlahkan 300 Ditambah 80 Hasilnya 380 Nah, setelah ini harus kita sederhanakan Ya, anak-anak Kita sederhanakan boleh kita coret Di atas ada 0, 1 Kita coret 0-nya 1 Nah, karena di atas yang dicoret 0-nya hanya 1 Berarti yang di bawah juga hanya boleh dicoret sebanyak 1 saja Kalau atas 1, ya bawah juga dicoret cuma 1 Tidak boleh atas dicoret 1, bawah dicoret semua dua-duanya Tidak boleh ya Hanya 1 saja Berarti berapa ini sisanya? Tinggal berapa ini? 38 per 40 Nah, setelah ini kita cari FPB-nya 38 dan 40 Dibagi berapa ya, anak-anak? Bagi 2 ya 38 dibagi 2 hasilnya 19 40 dibagi 2 hasilnya 20 Nah, kita bagi 2 lagi 19 dibagi 2 tidak bisa ya Tetap 19 20 dibagi 2 hasilnya 10 Nah, kita bagi lagi Ini tadi diringkari ya Karena bisa dibagi dua-duanya Oh, maaf, kita lupa Yang ini tidak diringkari Karena 19 tidak bisa dibagi 2 Ini juga tidak diringkari Karena 19 juga tidak bisa dibagi 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 Ini masih ada 5 Berarti 19 dibagi 5 tetap tidak bisa ya Tetap diturunkan 19 5 dibagi 5 dapat 1 Nah, sekarang ada 19 dan ada 1 Ingat, 19 adalah bilangan prima Jadi, ini langsung dibagi dengan 19 19 dibagi 19 hasilnya 1 Berarti FPB-nya ketemu 2 Berarti ini dibagi 2 Ini dibagi 2 Sama dengan 19 per 20 Nah, ini adalah hasilannya dalam bentuk pecahan Sekarang kita mengerjakannya diubah dalam bentuk persen Berarti 23 per 4-nya ini Kita ubah ke bentuk persen ya Berarti 3 per 4 Dikali 100 persen Begini ya Nah, bagaimana ini? Ini sama dengan 100 persen ya, anak-anak Bisa juga berarti 3 per 4 Dikali 100 persen Nah, sama dengan Nah, sama dengan atas Dikali atas berapa ya? 300 Per 4 4 dikali 1 hasilnya 4 Bu, 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 da, apakah ada cara lain? Ada Misalnya, anak-anak boleh pakai cara ini Ini adalah cara yang pertama Ini cara yang pertama Cara yang kedua adalah seperti ini Dan yang kedua adalah 3 per 4 dikali 100 persen Nah, 100 dibagi 4 hasilnya berapa ya? 100 dibagi 4, oke kita cari 100 dibagi 4 4 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 10 Iya, 8 8 dibagi 4 hasilnya 2, kita kurangi 10 dikurangi 8 hasilnya 2 2 dibagi 4 tidak bisa, 0-nya makanya turun Nah, sekarang 20 dibagi 4 hasilnya 5 5 dikali 4 hasilnya 20 Kita kurangi 20, dikurangi 20 hasilnya 0 Berarti ini dibagi 4, 4 dibagi 4 hasilnya 1 100 dibagi 4 hasilnya 25 5, nah berarti tinggal 3 dikali 25 Berapa ya? 3 dikali 25, 25 dikali 3 3 dikali 5 hasilnya 15 Limpan 1, 3 dikali 2 hasilnya 6 6 tambah 1, 7 Berarti ini 75 Nah, sekarang kita memberikan ini Sama, nanti hasilnya 75 persen juga Nah, 300 kita polong HP 4 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 30 Ya, dikali 7 ya anak-anak 7 dikali 4 hasilnya 28 Nah, kita kurangi 10 dikurangi 8 hasilnya Pinjam ya, ini ya Ini pinjam jadi 10 Ini tinggal 2 10 dikurangi 8 hasilnya 2 2 dikurangi 2 hasilnya 0 Tidak usah ditulis Nah, ininya turun 20 dibagi 4 hasilnya 5 5 dikali 4 hasilnya 20 Dikurangi 0 Nah, hasilnya ini Berarti ini juga ketemu 75 persen Sama ya, baik ini ataupun ini Terserah anak-anak caranya mau menggunakan cara yang mana Nah, anak-anak kita sudah ketemu hasilnya ini 75 persen Berarti kita masukkan ke soalnya 3 per 4 ditambah 20 persen Sama dengan berarti kita tambahkan ininya Kita ganti, bukan kita tambahkan 3 per 4 kita ganti dengan bentuk persen Berarti 75 persen Ditambah 20 persen Nah, berapa ya 75 ditambah 20 75 ditambah 20 5 ditambah 0 hasilnya 5 7 ditambah 2 hasilnya 95 Berarti ini ketemu 95 persen Nah, ini adalah hasil dari bentuk pecahan biasa Ini hasil dari bentuk persen Anak-anak, sekarang kita ke contoh yang kedua ya Contoh yang kedua kita menggunakan pecahan campuran ditambah dengan persen Misalnya, 1 per 5 ditambah 50 persen Nah, berarti ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu 5 dikali 1 hasilnya 5 Ditambah 1 6 per 5 ditambah Ditambah ini kita jadikan bentuk pecahan biasa Bagaimana? 50 persen Berarti 50 persen Nah, kita kalikan penyebutnya ya Berarti atas dikali 100 Bawah juga dikali 100 Yang sebelah sini berarti atas dikali 5 Bawah juga dikali 5 Nah, sekarang kita kerjakan 6 dikali 100 6 dikali 100 hasilnya 600 Ber 5 dikali 100 hasilnya 500 Ditambah 50 dikali 5 5 dikali 5 hasilnya 25 Tambah 0 1 250 100 dikali 5 hasilnya 500 Nah, sudah ketemu Yang atas bisa kita jumlahkan 600 ditambah 250 0 tambah 0 hasilnya 0 0 tambah 5 hasilnya 5 6 tambah 2 hasilnya 8 Berarti 850 Nah, sampai sini Ada yang bisa kita coret? Ada angka 0-nya ya Angka 0 atas dicoret 1 Berarti yang bawah juga hanya boleh dicoret 1 Nah, berarti tinggal 85 per 50 Kita jadikan pecahan apa ini? Langsung disederhanakan Dicari FPB-nya Boleh Karena pemilangnya lebih besar daripada penyebut Angka yang di atas lebih besar daripada yang di bawah Yang kedua Kita langsung jadikan pecahan campuran dulu Boleh Nah, kita jadikan pecahan campuran langsung aja ya Berarti 85 di porong grafik dengan 50 Nah, sekarang berarti 50 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 85 Tetapi tidak boleh lebih dari 85 Ya, kalau 50 dikali 1, 50 50 dikali 2, 100 Kalau dikali 2, lebih ya Tidak boleh Berarti kali 1 1 dikali 50, hasilnya 50 5 dikurangi 0, hasilnya 5 8 dikurangi 5, hasilnya 3 35 dibagi 50, mutut tidak cukup Tidak cukup ya Berarti ini adalah sisa Ini hasilnya Nah, berarti 1 Ini hasilnya Sisanya 35 Per 50 Nah, sekarang kita sederhanakan Cari FBP dan KPK-nya 35 dan 50 Dibagi berapa ya? Bagi 2 dulu ya 35 dibagi 2 tidak bisa Berarti tetap 35 50 dibagi 2, hasilnya 25 Nah, ada 35 dan ada 25 Kita bagi dengan 5 35 dibagi 5, hasilnya? Atau 5 dikali berapa? Hasilnya 35 7 25 dibagi 5, hasilnya? 5 Dilingkari ya, karena bisa dibagi dua-duanya Nah, kemudian Ada 7 dan ada 5 Berarti kita bagi dulu dengan angka yang Yang lebih kecil ya 7 dibagi 5 tidak bisa Tetap 7 5 dibagi 5, hasilnya 1 Nah, sekarang ada 7 dan ada 1 Berarti dibagi 7 7 bagi 7, 1 Ini hasilnya turun Nah, FBP-nya ketemu 5 Nah, ini depannya Yang bilangan bulat Jangan lupa ditulis Berarti 1 35 dibagi 5, hasilnya? 7 50 dibagi 5, hasilnya? 10 Nah, sudah selesai Hasilnya 1 7 ber 10 Anak-anak Jangan lupa Menyerjahanakan Pecahan ini Yang pertama Bisa kalian jadikan dulu Pecahan campuran Atau yang kedua Bisa kalian Cari FB-nya Setelah itu Kalian jadikan pecahan campuran Gitu ya Sekarang kita Selesaikan soal ini Dengan cara persen Nah 1 1 ke 5 Kita jadikan persen Kita dibubah dulu Pecahannya menjadi pecahan biasa 5 kali 1 5 tambah 1 6 per 5 ya 6 per 5 Dikali 100 persen Nah Ini anak-anak Yang harus kalian Hapakan ya Biar gampang Kalau mengerjakan ini 1 Dikali 100 Hasilnya 100 2 Dikali 50 Hasilnya 100 Yang pokoknya Hasilnya 100 100 Ini 4 Dikali 25 Hasilnya 100 5 Dikali 20 Hasilnya 100 Nah Nah Ini Biar Lupa Ini Disampaikan di awal Ini Sampean Tata Dulu Terus Sampean Bapak Jadi Oh Kalau 1 Kuali 1 Itu 100 Kalau 2 Dikali 50 Itu 100 Nah Berarti Ini 100 5 Dikali Berapa Yang hasilnya 100 5 Dikali 20 Berarti 5 Dibagi 5 Hasilnya 1 100 Dibagi 5 Hasilnya 20 Ya Begini ya Anak ya Berarti 6 Dikali 20 Hasilnya 120 Persen Nah Yang Selanjutnya Berarti Tinggal Kita jumlahkan Saja 1 1 Per 5 Ditambah 50 Persen Sama Dengan Berarti 1 1 Per 5 Sudah Menjadi Persen 120 Persen Ditambah 50 Persen Sama Dengan 120 Ditambah 50 0 Tambah 0 2 Tambah 5 71 Berarti 170 Persen Selesai Jangan lupa Ininya Untuk Meludahkan Kalian Ketika Mengerjatat Ini Harus Dicatat Ya Anak-anak Demikalah Tadi Pembelajaran Kita Tentang Menjumlahkan Pecahan Biasa Ataupun Pecahan Campuran Dengan Bentuk Pecahan Persen Jangan Lupa Dikerjakan Hatian Soalnya Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Terima Tadi 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 Tadi